Halo Cancer, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu sesuai, resonate dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa. Seperti apa Februari Anda? Mengenai love life Anda, karir Anda, keuangan, dan atau apapun yang terbaca nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Cancer Februari. Kita buka dahulu saja semuanya. Beberapa daya Anda sepertinya pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang di sini. Jika Anda terus-teruskan, jika Anda tidak memiliki manajemen yang baik untuk keuangan Anda, bisa berantakan masalah keuangan Anda, sekarang saja mungkin untuk beberapa daya Anda sudah tidak jelas keuangan Anda arahnya. Saya lebih merasa di sini mungkin arahnya tidak terlalu membaik, stuck, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, dan semacam lainnya. Beberapa yang Anda mungkin sure to say, ada gambaran untuk resign, atau memang di sini situasi apakah dirumahkan dan belum kunjung pula mendapatkan pekerjaan pengganti. Jadi, jika Anda tidak benar-benar memanajemen keuangan yang Anda miliki, masih Anda miliki saat ini, keuangan Anda akan seperti the tower di ujung sana, di mana hancur berantakan. Jika Anda seorang wira swasta pun, mungkin Anda perlu mencari tambahan, mungkin. Karena sepertinya siapapun Anda dalam hal keuangan di sini, sedang bertemu dengan persaingan-persaingan, di mana mungkin apakah persaingan yang tidak sehat, semacam itu juga. Dan memang karena situasi sekarang juga belum terlalu pulih, so memang persaingan terasa berat sekali untuk dilalui. Belajarlah dari pengalaman, baik dari kesuksesan atau kegagalan Anda di masa lalu. Tampaknya pesan untuk Anda di peg of sword di ujung sana, di sini, the tower. Baiklah, Anda berhadapan dengan pertentangan, persaingan yang memang berat untuk Anda lalui. Baiklah, demikian mungkin untuk masalah keuangan. Jika Anda memiliki keuangan yang baik-baik saja pun, pesannya tidak terlalu jauh berbeda. Ditambah mungkin jika Anda bisa menabung, tidak ada salahnya untuk mulai menabung untuk pegangan masa depan Anda, atau untuk berjaga-jaga mengenai pengeluaran-pengeluaran yang mungkin bisa terjadi ada pengeluaran tidak terduga yang harus Anda keluarkan. So, ya, untuk Anda-Anda yang single, saya rasa di sini, cobalah untuk move on jika Anda memang belum move on. Beberapa kali Anda stuck dengan keterikatan Anda dengan masa lalu Anda. Yang artinya adalah tidak bisa move on, Anda diharapkan di bulan Februari ini Anda move on dan membuka hati, membuka lembaran baru, membuka pintu cinta yang baru. Hari Valentine, ya, lakukan hal-hal yang gembira jika Anda tidak memiliki pasangan, maka sayangilah diri Anda sendiri, oke, tidak perlu terlalu terburu-buru untuk beberapa dari Anda mendapatkan seseorang di samping Anda karena hanya akan menciptakan toxic relationship untuk Anda. Nah, gambarannya seperti itu. Beberapa yang Anda jika terburu-buru akan menjalani toxic relationship dan tidak berjangka panjang, berhenti di tengah jalan, hanya kenal-kenalan sesaat, hanya toxic relationship. So, tunggulah waktu yang tepat dari semesta untuk Anda, biarkan diri Anda sendiri, love yourself dan love your around, dan cintailah sekitaran Anda, orang tua Anda, kakak, adik, family, hewan peliharaan, mungkin semacam itu, oke, di sini, di sini. Semakin kuatkan akar Anda, hanya fokuslah pada pekerjaan, karir, dan keuangan Anda saja, terlebih jika mungkin perpisahan luka-luka Anda dengan masa lalu Anda adalah berhubungan dengan masalah keuangan Anda diremehkan. Dalam hal keuangan Anda, kuatkan kaki dan akar Anda dalam hal tersebut, sehingga tidak diremehkan lagi. Baiklah, untuk Anda-Anda yang berpasangan, so, untuk Anda-Anda yang menjalani toxic relationship, hubungan-hubungan yang menyakitkan akan berakhir. Memilih Anda memilih untuk menyudahi hubungan toxic Anda tersebut, ini yang lebih saya rasakan. Karena semakin hari, sepertinya hubungan kalian semakin genting dan runcing. Sering terjadi konflik, sedikit saja bisa jadi masalah yang besar. Hubungan tidak jelas, di sini mungkin lebih banyak yang pada akhirnya untuk menyudahi saja dan meninggalkannya saja. Sakit memang pada saat mengeksekusi hal tersebut, mengeksekusi hubungan Anda, tapi mungkin itu yang terbaik untuk Anda. Sakit, luka, sedih, stres, tergambar di sini, dan itu wajar, manusiawi, punya rasa-rasa yang tidak karuan. Oke, saat berhadapan dengan sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuai harapan. Ya, beberapa dari Anda tampak beberapa yang stres di sini. Baiklah, cobalah untuk bangkit kembali dengan segala sisa kekuatan Anda dan ingatlah, jika memang sudah tidak bisa diperbaiki, memang merupakan sudah jalan dari semesta untuk Anda. Mereka mengakhirinya, meninggalkannya, dan menggantinya, semesta akan menggantinya dengan hal yang baru dan lebih baik untuk Anda. Itu pesan pula dari The Tower. Bangkit kembali, bangun kembali hidup Anda. Lata kembali masa depan Anda, daripada hanya menjalani hubungan tidak sehat. Atau berada di zona yang tidak sehat. Baiklah, di Hangman. Kita lihat ada sesuatu yang baru, yang lebih bersemangat, atau tumbuhkan semangat Anda di bulan Februari ini. Jangan terkekang dengan segala sesuatu yang mengikat kebebasan atau kebahagiaan Anda. Ada kelimpahan untuk Anda dari semesta, atau jika Anda melepaskan diri Anda dari ikatan-ikatan seperti di gambar itu. Love yourself, Anda berharga. Baik untuk semesta, baik untuk orang-orang sekitaran Anda. Buka pintu Anda kembali. Jika tidak bisa membuka pintu, bukalah jendela Anda. Semampu-mampu yang Anda bisa, karena masing-masing kita memiliki kekuatan yang berbeda untuk melakukan sesuatu, terlebih untuk healing. Two of pentacles. Nine of pentacles. Keuangan yang stuck, terhenti. Manajemen keuangan. Oke, hati-hati. Di sini ada five of cups. Pengeluaran-pengeluaran yang mungkin perlu manajemen adalah primer, kapan sekunder, sekunder, semacam itu, jika tidak ingin berhadapan dengan sebuah kekecewaan atau penyesalan. Sudah melakukan itu, atau sudah membeli itu mungkin, jika kaitannya dengan keuangan, pengeluaran. Di sini saya lebih ingin mengatakan untuk bisa menahan diri. Dari apapun, ya, menahan diri. Entah kenapa saya lebih ingin mengatakan itu. Menahan diri, berpikir lebih, berpikir jauh, dari berbagai kacamata, sebelum mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, karena berpotensi untuk merugikan diri Anda sendiri. Baiklah, five of pentacles. Sorry, five of one. Three of one. Bertemu dengan benturan-benturan. Bersabar. Oke, tunggulah waktu yang tepat. Termasuk pula di sini. Mungkin bisa menahan diri, itu adalah termasuk menunggu waktu yang tepat. Dan intuisi, kata hati, kode semesta. Sorotan untuk Anda, menjalani hari-hari Anda, atau memutuskan atau melakukan mengatakan sesuatu. Dan tidak lupa di sini, belajar dari segala pengalaman Anda, kemenangan, kekalahan, baik, buruk itu. Five of pentacles, four of pentacles. Wow, baiklah. Selain hal-hal yang tadi untuk masalah keuangan di sini, memanajemen keuangan, ada hal-hal yang tidak terduga. Saya sampaikan tadi, berhubungan dengan manajemen keuangan Anda, sepertinya hal tidak terduga tersebut berhubungan dengan keluarga Anda. Pengeluaran yang berhubungan dengan keluarga. Di sini. Maka mau tidak mau memang suka tidak suka, karena kasih, karena sayang, karena ingin menjaga dan lain semacamnya, ingin menyenangkan, membuat gembira, Anda akan mengeluarkan pengeluaran dalam nominal yang bisa jadi tidak sedikit di sini. Memang harus. Atau mungkin memang menjadi niatan Anda. Yang tapi, yang tapi. Tetapi hal tersebut tidak Anda rencanakan. Jadi, seketika pengeluaran tersebut akan Anda keluarkan, seketika. Baiklah, hubungan-hubungan tidak sehat di sini. Sedikit tambahan pula untuk di sini, out of the book, beberapa yang Anda mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan Anda, sehingga terasa jauh dengan keluarga Anda, menghancurkan hati keluarga Anda. Mereka merindukan Anda, pasangan Anda juga. Mungkin Anda sibuk dengan diri Anda sendiri, sibuk dengan pekerjaan keuangan, bisnis, karir Anda sendiri, hingga mengapaikan keluarga atau pasangan Anda. Mereka sedih. Mereka merasa kesepian dan merindukan Anda. Mungkin perlu juga di sini, membagi waktu antara pekerjaan, bisnis, karir, dan hubungan Anda. Ada kecurangan, ketidakjujuran, sepertinya beberapa di Anda mungkin berada dalam hubungan yang hanya dimanfaatkan saja. Cobalah dievaluasi kembali, layak tidakkah Anda tetap berada di situasi atau zona Anda tersebut yang hanya membuat stres Anda setiap waktu, sehingga Anda tidak bisa memikirkan kebahagiaan diri Anda sendiri. Hanya mungkin, jika hubungannya dengan toxic relationship, Anda akan penuh curiga, jika pasangan Anda tersebut tidak sedang berada di samping Anda. Karena memang, mungkin tidak menutup kemungkinan, dia berkata akan pergi ke A, ternyata ke B, bersama A, ternyata bersama Z. Baiklah, the tower. Pelepasan, lebih menjadi sorotan di sini untuk mendapatkan kebahagiaan Anda kembali. Mungkin memang jika memang harus berpisah, jika memang harus hancur, rusak, dan tidak bisa dibenahin atau ditambal-tambal, memang sudah berat dijalani. Di situ lebih mengatakan untuk berlapang dada. Memaafkan, maaf-memaafkan, entah yang mana di situ. Mungkin terjadi pertengkaran. Jika memang masih bisa diperbaiki, maaf-memaafkanlah. Terlebih mungkin di situ, pertengkaran antara suami istri, di mana sudah ada anak, mungkin memang lebih baik rucu kembali atau maaf-memaafkan. Entah yang mana situasi Anda. Atau jika memang tidak bisa diperbaiki, dan berat, semakin berat untuk dijalani. So, semuanya ada di tangan Anda. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya.